Kitab Yeheskiel, Pasal 41 Tempat Kudus Ba'i Tuhan Kemudian orang itu membawa aku ke tempat kudus. Ia mengukur tembok pada setiap sisi kamar. Tembok bagian luar tebalnya 3 meter pada setiap sisi. Pintu lebarnya 5 meter. Setiap sisi pintu 2,5 meter. Ia mengukur kamar itu, panjangnya 20 meter dan 10 meter lebarnya. Tempat yang paling kudus dalam Ba'i Tuhan. Kemudian orang itu pergi ke kamar terakhir. Ia mengukur tembok pada setiap sisi pintu. Setiap tembok bagian luar tebalnya 1 meter dan 3,5 meter lebarnya. Pintu itu 3 meter lebarnya. Kemudian dia mengukur panjang kamar. Panjangnya 10 meter dan 10 meter lebarnya. Katanya kepadaku, inilah tempat yang paling kudus. Kamar-kamar lainnya sekeliling rumah Tuhan. Kemudian orang itu mengukur tembok baik Tuhan. Tebalnya 3 meter. Pada sekeliling rumahnya ada kamar-kamar samping. Lebarnya 2 meter. Kamar-kamar samping ada pada ketiga lantai yang berbeda. Bertingkat. Pada setiap tingkat ada 30 kamar. Tembok rumah itu dibangun dengan ceruk-ceruk. Kamar-kamar tambahan bersandar di atas ceruk-ceruk supaya tidak dihubungkan dengan tembok rumah suci sendiri. Kamar-kamar tambahan pada setiap tingkat sekeliling rumah Tuhan lebih lebar daripada tingkat bawah. Tembok kamar-kamar sekeliling semakin sempit dan tinggi sehingga kamar-kamar pada tingkat atas lebih lebar. Ada tangga dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi melalui tingkat tengah. Aku juga melihat dasar rumah Tuhan itu lebih tinggi daripada semua jalan sekelilingnya. Itulah dasar untuk kamar-kamar tambahan dan tingginya 3 meter penuh. Tembok bagian luar kamar-kamar tambahan tebalnya 2,5 meter. Ada lapangan terbuka di antara kamar-kamar tambahan rumah Tuhan dan kamar-kamar imam. Lebarnya 10 meter dan terdapat pada sekeliling rumah Tuhan. Pintu-pintu kamar tambahan terbuka menghadap kamar bawah. Ada satu jalan masuk pada sisi utara dan satu jalan masuk pada sisi selatan. Kamar bawah 2,5 meter lebarnya, sekeliling. Ada satu bangunan dalam daerah terlarang sebelah barat rumah Tuhan. Bangunan itu 35 meter lebarnya dan 45 meter panjangnya. Tembok bangunan itu 2,5 meter tebalnya sekeliling. Kemudian orang itu mengukur rumah Tuhan. Rumah itu 50 meter panjangnya. Daerah terlarang, termasuk bangunan dan temboknya. Juga 50 meter panjangnya. Daerah terlarang pada bagian timur di depan rumah Tuhan. 50 meter panjangnya. Orang itu mengukur panjang bangunan dalam daerah terlarang bagian barat rumah Tuhan. Jaraknya 50 meter dari satu tembok ke tembok lainnya. Tempat yang paling kudus. Tempat kudus dan serambi muka pelataran. Mempunyai kayu penutup pada semua tembok. Semua jendela dan pintu-pintu mempunyai kayu hiasan sekelilingnya. Pada pintu, rumah Tuhan mempunyai kayu penutup dari tingkat bawah ke jendela, ke atas ke bagian tembok, sampai ke pintu atas. Pada semua tembok dalam kamar yang paling tengah dan kamar luar, rumah Tuhan berukirkan malaikat kerup dan pohon-pohon palem. Pohon-pohon palem ada di antara malaikat kerup. Setiap malaikat kerup mempunyai dua muka. Satu muka adalah muka manusia tampak menghadap pohon palem pada satu sisi. Muka yang lain, muka singa, tampak menghadap pohon palem pada sisi lain. Mereka diukir pada sekeliling rumah Tuhan. Dari tingkat bawah ke pintu atas, malaikat kerup dan pohon-pohon palem diukir pada semua tembok tempat kudus. Tembok pada setiap sisi tempat kudus empat persegi. Di depan tempat yang paling kudus ada sesuatu yang tampaknya seperti mezbah terbuat dari kayu. Tingginya 1,5 meter dan 1 meter panjangnya. Sudutnya, dasarnya, dan sisinya adalah kayu. Orang itu berkata kepadaku, Inilah meja yang ada di hadapan Tuhan. Kedua-duanya tempat kudus dan tempat yang paling kudus mempunyai dua pintu. Setiap pintu terbuat dari dua pintu yang lebih kecil. Setiap pintu sungguh-sungguh dua pintu berputar. Juga malaikat kerup dan pohon-pohon palem diukir pada pintu-pintu tempat kudus. Sama seperti yang diukir pada tembok. Di atas bagian depan serambi muka ada satu atap kayu. Ada jendela dengan hiasan pada sekelilingnya dan pohon-pohon palem pada tembok pada kedua sisi serambi muka. Pada atap di atas serambi muka dan pada kamar-kamar sekeliling rumah Tuhan. Terima kasih telah menonton!